Dua jenasa perempuan ditemukan warga kota Blitar di sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan anjing. Diduga dua jenasa itu adalah korban pembunuhan. Warga Kelurahan Karang Tengah Kota Blitar digembarkan dengan penemuan dua jenasa perempuan di dalam rumah. Saat ditemukan, kondisi kedua jenasa sudah mengeluarkan bau tidak sedap. Kedua jenasa tersebut ditemukan warga masing-masing di teras rumah serta di bagian dapur. Kasus ini terungkap setelah warga mencium bau tidak sedap dari dalam rumah. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi dua jenasa perempuan tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui bahwa kedua jenasa itu merupakan pemilik rumah dan pembantu rumah tangga. Sejumlah barang berharga korban pun juga raib. Ditemukan kondisinya sudah membusuk, kemungkinan kalau membusukkan itu kan sudah lebih dari tiga hari. Nanti kita dalami karena sudah busuk, tadi langsung dimasukkan ke rumah sakit freezer kamar mayat Marty Waluyong. Hasil olah TKP sementara belum ditemukan di KAB, juga yang lain-lain juga masih kita dalami. Karena TKP-nya bercampur sama shelter, fence of anjing dan kucing. Terima kasih. Terima kasih.